Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih kemumuman bahwa grup STS akan buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Februari 2024 Jadi aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 29 Februari Nah apa itu grup A rekomendasi Februari? Nah kalau teman-teman yang tahu nanti gabung ke grup rekomendasi, teman-teman akan gabung ke dua grup ini Yaitu diskusi Februari dan rekom Februari 2024 Tapi untuk mengetahui apa itu grup rekom, kita akan lihat STS yang masih jalan saat ini Yaitu di STS rekom Januari teman-teman Dan disini kita ada menu saham swing Nah kayak gini teman-teman, ini menu saham swing Kalau teman-teman masih bingung bisa lihat video di atas, itu sudah jelas Dan ada juga menu saham gorengan, UTT dengan bentuk seperti ini Dan ini cuan, jemas cuan, PPRI cuan, panik cuan, penggas cuannya seperti itu Jadi kalau tuan kita tulis cuan, kalau cel kita tulis CL Kalau kita mau AVGDON, kita tulis AVGDON Seperti itu guys ya Jadi kalau mau tanya-tanya langsung japi saya aja atau lihat video di atas Dan untuk di Februari ini ada bonus teman-teman ya Bagi teman-teman menggabung STS Februari akan ada bonus data saham yang akan bagi dividen di tahun 2024 Yang menarik menurut saya teman-teman Nah contohnya ini yaitu BGBR, BGDM, BBRI ini akan bagi dividen sekitaran bulan upper Dan ini adalah perkiraan dividenya teman-teman Dan ini ada 160an saham yang udah saya rakum dan sayang rakum ini gak mudah teman-teman Dan kita lihat disini contohnya nih di tengah-tengah itu PNGO Dia punya dividen 7,3% akan bagi di sekitaran bulan Juni Jadi ini akan saya kasih bonus ke STS Februari Atau teman-teman yang gabung di STS Februari Oke kita lanjut ke video ini Semuas bro, kita di Fajar Daily Dan kali ini saya share info tentang saham-saham yang mau bagi dividen lumayan di tahun 2024 teman-teman Nah gimana cara nyari saham-saham yang akan bagi dividen di tahun 2024 Tentu aja teman-teman lihat emitennya satu-satu Satu-satu dilihatin emitennya kira-kira DPRnya berapa di tahun lalu Nah nanti diperkirakan IPSnya berapa Nah nanti akan keluar perkiraan dividen yang akan dibagi di tahun 2024 Nah tapi teman-teman gak usah khawatir atau gak usah bingung Atau gak usah pusing-pusing untuk nyari saham-saham apa aja yang mau bagi dividen jumbo Atau bagi dividen lah minimal di tahun 2024 Nah saya udah rangkumin teman-teman Ya saham-saham yang mau bagi dividen di tahun 2024 Beserta perkiraan dividen yieldnya IPSnya dan DPRnya teman-teman Nah kita lihat disini ya ini yang udah saya buka guys Ini udah saya masukin ke video waktu saya bikin STS rekom promo ya Nah kita lihat disini contohnya BJBR nih BJBR kita udah apa namanya hitung-hitung teman-teman Ternyata IPSnya 184 perkiraan dan DPRnya hampir 50% Dan kemungkinan dividennya adalah 87,4 Nah untuk dengan harga yang sekarang itu yieldnya itu sekitaran 7% Nah BJTM juga sama dan disini juga ada bank mandiri teman-teman Ya bank mandiri itu dividen yieldnya sekitaran 5% Ya dengan perkiraan dividen 334 Dan BBRI ini 5,62 ya yieldnya dengan perkiraan dividen 328 Tapi untuk BBRI ini udah dikurangin interim ya guys ya Nanti dikurangin lagi interim Nah disini saya udah rangkum guys ya Ini kan yang bulan Maret dan April Nah disini ada bulan Mei dan Juni Juni dan Juli Agustus September Seperti itu guys ini udah saya rangkumin sampai ada sekitaran 163 Wow banyak teman-teman Banyak Nah ini biasanya mentok di bulan September guys Seperti itu guys Nah ini guys udah saya rangkumin semua Kita buka yang lain tentangnya KPLM Nah KPLM ternyata bagi dividen teman-teman Nah di perkiraan dividennya adalah 6,30 Nah dengan harga yang sekarang berarti yieldnya sekitaran 2% Ya lumayan lah ini saham gorengan bagi dividen gitu ya Nah lanjutnya adalah MPMPEG MPMPEG itu perkiraan dividen adalah 115 Dengan harga yang sekarang yieldnya itu masih 10% teman-teman Nah untuk Nelly ini juga bagi dividen teman-teman Sekitaran 47 untuk perkiraan dividen Karena Nelly ini bagi dividen itu dia Di sini sekitaran separoh DPRnya teman-teman Dan untuk yieldnya dengan harga yang sekarang berarti sekitaran 9% yieldnya Jadi kalau teman-teman udah punya data ini Teman-teman itu akan enak nih ya untuk entry di saham apa gitu Untuk istilahnya itu untuk dapat dividen nanti Jadi istilahnya kalau kita itu sambut di saham yang bagi dividen Ya apalagi dividennya itu lumayan Tentu aja kita akan lebih pede untuk tambah muatan Nah misalnya teman-teman beli di saham Terus nanti beberapa bulan lagi kan bagi dividen Ya udah pede aja beli minus tambah Tapi kalau saham gorengan yang minus Yang gak bagi dividen kan kita mau nambah juga ragu-ragu kan Takutnya udah ditambah malah tambah turun gitu guys Nah ini data ini perlu banget bagi teman-teman yang istilahnya swing Atau hanya beli saham-saham dengan istilahnya itu yang aman-aman lah Seperti guys ini perlu banget Dan data ini saya akan kasihkan gratis ke teman-teman yang ada di grup STS Februari nanti Jadi buru-buru guys kalau teman-teman mau masuk ke STS Februari tuh buru-buru masuk Karena datanya udah saya bagikan disini Nanti teman-teman bisa download di STS Februari diskusi Udah bisa download datanya semua Dan teman-teman bisa istilahnya turistat lah dari STS Februari Jadi bisa beli-beli dulu nih Mana yang teman-teman menarik yang yieldnya gede-gede itu bisa dibeli dulu Atau ditikil dulu lah seperti itu Karena datanya udah final udah saya kasihkan di grup STS diskusi Februari hari ini Jadi kalau teman-teman nanti gabung ke STS Februari sekarang atau besok Akan langsung saya masukkan ke STS diskusi Februari Dan teman-teman bisa langsung download aja XL data ini ya Data dividen ini langsung download aja gratis Dan ya setelah masuk dulu berarti ya baru bisa download gitu ya Nah nanti teman-teman bisa istilahnya pelajari dulu lah seperti itu dan dibaca-baca Dan untuk masuk ke STS diskusi Februari STS rekom Februari ya donasinya hanya 100 ribu Nanti kita akan kasih kode komanya ya Biar nanti enak di cekin teman-teman Ya langsung jabri saya aja Atau tanya-tanya langsung ya Tentang apa itu STS diskusi Februari Atau lihat videonya di atas ya Udah saya bikin ini disitu teman-teman Nah oke ya mungkin itu aja yang membeli dari kita Jangan lupa klik dan subscribe Sampai ketemu di video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax